Gue bener, malang-malang kebangun hitam gue satu nih, karena gue lebih keluar, ya sama takut dia juga. Tapi di tenda tuh kayak, apa ini? Cahaya hitamnya tuh masuk ke tenda gimana sih? Tendanya kayak ada hantu gini, kayak hati. Kayak gitu kayak di ternkam gitu loh. Jadi di kam itu tuh, udah deh pas pagi-paginya tuh kayak, tenda tuh kayak beratakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Storymon ID. Kali ini narasumber kita dengan... Merita. Merita? Iya. Kesibukan apa tak? Kerja kuli biasa. Di daerah mana? Kalau aku keliling sih kerjanya. Oh gitu. Kesibukannya sekarang lagi libur nih? Enggak, minggu libur. Minggu libur. Kirain libur PTKM juga? Enggak, enggak ada. Kalau libur PKM yang menyangilin barang gagas siapa? Enggak bisa. Harus kerja. Nah, biasanya kalau kayak gitu, lo mau traveling ke gunung gitu? Cabut. Cabut? Enggak, cabut. Enggak izin? Ya bilang sakit, taunya main. Kalau enggak gitu enggak akan jalan. Iya sih. Ya kayak gitu. Nah, lo mau ceritain di mana? Yang pertama, paling ngena sih gede sama di lau ya. Hmm. Terima kasih telah menonton 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 walaupun ya kepake banget walaupun cuma camping-camping kayak gitu kayak tempat kayak gini-gini ya kita tuh kan cuma tamu ya disini ya cuma tamu ya intinya sih kalo mau masuk kemana-mana tuh permisi dulu lah izin dulu walaupun kan kita mau ke rumah orang Assalamualaikum gitu kan ya sekarang pun sama kayak ke gunung juga kita ya intinya tuh permisi dulu sih gak usah langsung jangan langsung masuk-masuk aja gitu mungkin keganggu juga kali disana terus bahasanya juga ya jangan anjing-anjingan bangset-bangsetnya dibawa kesana lah ya udah aku kamu ya kan kayak gitu kan biasanya seperti itulah ya kalem-kalem aja gitu bahasanya yang kayak gak usah yang kayak bahasa dibawa ke atas kayak gitu kan takutnya kan keganggu disana kan kita gak tau ya gak terlihat juga apa yang depan kita kita gak tau ya seperti itu sih nah waktu pendidikan lu di tesnya di mana tuh? di Kelapa Nunggal oh yang Kelapa Nunggal iya Kelapa Nunggal Bukit Babaguk ke situ tuh Gunung Putri iya di situ kan dulu kan masih kayak lumayan hutan ya disana sepi sepi pengunjung bener-bener satu kampung doang tuh belakangnya tuh kayak hutan gitu jadi ya sekarang mungkin banyak perumahan disana ya dulu kan disana serem banget ada goanya dapet lebih gak dapet lebih gak dapet waternya dapet disana kan gue juga pernah tuh ke situ jadi kayak ada curugnya juga iya kecil masih lumayan sih disitu lumayan asli ya lah iya kita kan kayak bener-bener di abur aja kan di alam kan kayak gitu goanya dapet kan cafe-nya dapet hiking-nya dapet traveling-nya dapet juga cafe-nya dapet jadinya ya bener-bener seminggu tuh ya gue pake buat belajar dan selama pendidikan tuh gue kepikir oh gunung gede tuh gue gak boleh gini oh gara-gara ini gue ketemu ini gara-gara gue ngomong kayak gini kayak mungkin gue di hantui sama kuda-kuda itu mungkin imbanginasi gue keluar kan kalo namanya lagi panik kan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nah itu ciri-ciri yang mendekati hipo seperti itu keliatan sih jelas keliatan jelas sih kalo orang hipo tapi ambilannya gue sampe sekarang tidak menemukan temen gue yang seperti hipo yang bener-bener hipo nah flashback nih yang apa yang pas pendidikan proses yang lu bisa ambil gitu yang bisa gue ambil sampe saat ini sampe gue kerja kepakainya tuh gue bisa beritasi sama orang gue tuh dulu kayak bisa dibilang tuh gue pendiem banget si orangnya dari kecil sampe mungkin gue tuh bisa dibilang orangnya pendiem pendiem kayak kuper seperti itu kayak kuper kayak udah dunia gue tuh gue sendiri kayak gitu kayak gak mau sama orang tuh males gue berinteraksi sama orang karena kayak gitu setelah pendidikan karena kayak gue dipaksa untuk mandiri untuk bisa berbicara depan orang untuk bisa bawain sebuah acara kayak gitu kayak gini iya jadi kayak ya pede jadi gue tuh dipaksa untuk pede sebenernya gue bukan basic gue balik kayak gini cuman ya gue harus harus seperti ini loh kayak gitu kayak gitu sih terus juga pelajaran bisa gue ambil gue punya banyak banget temen sejabotabek bisa dibilang bener-bener kayak channel gue kemana-mana alhamdulillahnya ya maksud gue ya mudah gitu loh kayak di kota ini jabotabek sih lingkungannya kayak kan lumayan ke Tangerang ada temen ya karena pendidikan ini loh kayak pendidikan banyak banget sih pelajaran yang gue ambil banget banget sampai kekerjaan pun kepake loh kayak gue bisa presentasi ke depan kayak gue bisa lebih banyak speak up kayak gitu-gitu kayak gitu terus ya gitu jadi gue jadi gampang akrab sama orang bener-bener jadi gampang akrab ya udah dulu kan gue kayak berteman sama itu tuh enggak deh males deh males-males gitu lah kayak sekarang tuh ada temen baru jadi kita welcome aja kita ngobrol sharing-sharing iya kayak gitu terus juga waktu SMA tuh gue kan di sekolah tuh kan ceweknya sedikit ya kalau pendidikan kan dulu zamanan dulu kalau cewek tuh harus kayak punya apa ya satu ciri biar dikenal sama orang banyak kan dulu tuh gue kan karena sih suara gue tuh kayak cempreng ya gue disini suara gue disana jadi udah punya ciri nya oh si Merita tuh yang cempreng kayak gitu jadi kayak gitu dong jadi kayak gue tuh ya gitu terkenalnya karena oh si Merita tuh anak pacagri anak piwan tuh yang suaranya cempreng yang pendiam sekarang tiba-tiba gacor kayak gitu-gitu loh pengalamannya ya banyak deh terus juga kan di kota Bogor tuh kayak ada forum komunikasi sis palsu kota Bogor waktu dulu jaman sekolah ya dan kepake tuh gue tuh jadi wakil ketuanya sekota Bogor dan gue tuh kayak keliling setiap minggu tuh kayak ke Tangerang besoknya ke Bekasi besoknya kemana 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 kayak setiap kampus tuh gue kayak ayah pengen nama loh ya gitu banyak banget deh kalau kita mau naik gunung juga dari mana Bogor Bogornya mana Pak Cagri kan senur aku juga kan lumayan lah lumayan pengen nama ya jadi kan oh anak buahnya si ini si ini jadi kan gampang loh gitu jadi gampang dikenal sih mungkin bukan bukan pengen famous juga tapi dipaksa harus kayak gitu nah terus naik ke luar Bogor ya ke lau waktu itu hmm salah gue juga sih tuh ke lau gue naik lagi dapet lagi head hmm lagi head gue baru banget kan udah jauh 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 musen tiket dong kan gak bisa di cancel juga tiket cuti juga kan gak bisa di cancel ya kan tiba-tiba kedapetan lagi hai dapet dua hari dua hari dapet besoknya gue naik gunung kayak hati tuh kayak ngasih gak ngasih mau naik langit apa enggak langit apa enggak atau ke gunung atau cuman explore sana doang kan jadi gue memutuskan untuk naik untungnya tuh gue gak ngerasain sumbilangan tau kan kalau cewek tuh kayak sakit perutnya sumbilangan kalau lagi dapet nah untungnya gue tuh gak merasakan hal itu pas mau ke lau gue pikir gue naik fine fine aja dong biasa lah naik gunungnya fine paling repotnya diganti pemberut aja kan kayak gitu kan udah tuh gue naik bertiga disana gue Ridwan sama bertiga disana terus seperti biasa lah persiapan udah mateng banget kan udah kayak ngerti step by stepnya udah kayak persiapan-persiapan gue naik lewat cemoro sewu lewat sewu naik set naik bertiga di jalan ketawa-ketawa pain-pain aja set gue tuh dari pas pos 1 sampai pos 5 tuh diikutin burung jalak diikutin burung jalak disitu pokoknya setiap kita rest burung jalak ngikutin kayak ngasih jalan intinya kayak ngasih jalan kayak ngasih jalur belok sini belok sini belok belok lurus kayak banyak pencabang jadi setiap kita mau lewat ada pertigaan atau perduaan di jalur tuh si burung tuh selalu diem di jalur yang mau kita lewatin kayak ngasih tau loh kayaknya kesini yaudah kesitu gitu loh terus gue nyampe pos berapa ya pos 3 deh pos 3 tuh ke Magriban nah karena kan gue lagi head juga mau ganti ribet terus gue juga kurang banyak minum dan kurang gue kurang makan karena kan ngejar waktu juga kan gak mau kemalaman sampai pos sampai tempat camping gak mau kemalaman tiba-tiba tuh pas di pos 3 gue kayak bener-bener drop perut gue bener-bener melilit melilit-melilitnya kayak gak bisa jalan bawa karyl pun gak bisa bener-bener gak bisa ngapa-ngapain gue disitu gak bisa bener-bener gak bisa ngapa-ngapain gue pikir kan gue kayak kelaperan ya gue udah makan coba tapi gue gak nafsu terus gue disuruh berhenti dulu disini di pos 3 gak taunya di pos 3 tuh emang posnya kecil posnya kecil terus kayak serem gitu kata orang-orang sih kayak ini titik angkernya tuh disini kalau kata orang sana kita kan gak ngerti ya gue tuh disuruh disuruh diem dulu disitu tuh pokoknya disuruh tunggu dulu disirat dulu sedangkan temen gue gue naik ke atas buka tenda disitu tuh kayak gue kayak jalan pun susah kan ditahan kaki gak bisa jalan gue mau dipaksa naik pun gue nya berat bener-bener kayak ada yang nahan kayak udah sampai sini aja naiknya kayak gitu loh sampai sini aja bener-bener bener-bener apa ya kayak ada yang dipundak tuh kayak ada yang kayak ada orang gitu loh wadah gue udah gak beban disana kayaknya udah gue kasih ke temen gue udah kayak gue udah gak kuat gitu loh nah itu salah gue juga sih memaksakan naik di saat head yang pertama kan fisik kan pasti lebih lemah ya dan juga kan apa ya bohanyir ya kalau kata Sunda mah ya kayak gitu kan bohanyir jadi lelembutannya juga mungkin kan banyak yang dari bawah ikut ke atas karena kan gue juga masih baru dua hari dapetnya tuh kayak gitu kan bener-bener disitu pas gue diem duduk sendiri disitu lepas kerial gue duduk tiduran sert ada aja hitam berapa kali tuh diem lagi sert sert terus wangi apa ya wangi melati wangi melati banget 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 disitu kan kayak pengen yaudah lo naik aja gue mau turun sendiri juga gak apa-apa maksud gue gitu kan mumpung masih belum jauh masih jalur lah gak terlalu susah lah disana ya maksudnya masih bisa gue sendiri turun pun bisa masuk pake center gitu kayak ya Allah ini udah kayak titik lemah gue tuh udah nyampe sini udah gak bisa ngapa-ngapain kaki gue pun apa ya dingin banget dingin banget dingin banget dingin banget terus untungnya temen gue tuh kan kayak lumayan agak ngerti ya soal-soal kayak gitu ya dipaksalah gue untuk naik di bopeng kayak depan tarik belakang dorong temen gue depan satu naik tangan enggak sama temen gue dibawa tandem gue sama sekali gak bisa bawa apa-apa sakit ini gue kayak ada yang nahan kaki pun kayak ada yang nahan jam berapa tuh pas itu maghrib setengah tujuh jam setengah delapan ya karena kan kita juga disitu gak mungkin bisa ngecam disini karena kan air susah yang pertama terus nanggung ya kan nanggung lagian serem juga sih disitu kan jadi gak memungkinkan gue disitu akhirnya gue naik ke pos 5 nyampe sana kayak eh iya gue juga ngan pipis disitu karena kan di pos 3 gue bener-bener gak bisa ngapa-ngapain maksudnya gue pipis disitu nanti kan namanya lagi dapet kan takut bercecaran kemana-mana ya kan disitu udah dari situ bener-bener kayak mau digendong kasihan ke temen gue walaupun gue kurus kan tetep aja ya berat-berat juga kan kalau kayak gitu kan tuh nyampe sana nyampe pos 5 sama gue ganti semua pembalun ganti baju gue bulan-bulan bulan-bulan semuanya sampein gue ketemu orang disana kayak gayet gitu disana harus oh iya mungkin ini apa sih ada yang ikutin mungkin gaya-gaya gitu kan oh yaudah tuh sampe disana gue tuh kayak gak dikasih tidur juga sampe jam 3 gelisah takut bener-bener takut kayak dihantui hawa takut aja kayak gitu dihantui hawa takut takut ada yang ikut sebelah kanan kiri gue kan gatau ya ih ngeri banget pokoknya ngeri-ngeri banget sampe ganti baju pun kaki gue masih gemeter masih mau pipis aja keluar tuh gue gak mau takut gak inget lagi lah gue kejadian yang waktu dulu gue naik ke gede itu kepikiran juga tapi kan gue lebih agak tenang nanganinnya ya cuman yang gue pikir itu pas di laut tuh salah gue lagi dapet mungkin banyak yang ngikutin dari bawah banyak yang ngikutin di pos 5 lo sampe jam berapa tuh? sampe pagi gue gak kemisi itu pagi-paginya baru gue muncap dari jam seengah sepuluh lah sampe seengah sepuluh sampe sana hmm pokoknya kayak gue dibaca-bacain gitu loh sama temen gue baru tuh gue bisa tidur bener-bener kayak yaudah dibaca-baca gitu terus kanan kiri tuh gue dijagain sama temen gue jadi gue tengah-tengah gitu iya baru gue bisa kayak nyaman tidur disitu dan sampe ke paginya pun kayak masih shock anjir nih gue gara-gara dapet gue maksain saking gue gak dapet nanti takutnya gak dapet ngibur lagi gak bisa dapet gunung yaudah gue dapet pun ya gue paksain naik gitu salahan fatal sih sebenernya fatal fatal banget sih fisik sih fisik kesalahan dari fisik karena kan katanya sih kan kalo di Jawa Barat tuh kan salak ya katanya yang lumayan mistisnya nah kalo disana tuh lau nah gitu pas turun dicerahin tuh sama temen yang disana kan suka saringnya ah gimana di kemaren di atas kendala apa ngomongin tuh sama temenku iya nih drop dia kena lagi dapet oh iya gak sedikit juga yang kayak gitu teh katanya dia gitu oh berarti bukan gue doang nih yang kejadian kayak gini berarti ada juga pendaki-pendaki lain yang bandel ngel dapet lagi naik gunung sebenernya sih gak apa-apa mungkin ada banyak juga kali ya cuman fisik gue lagi di lagi down aja sih disitu tapi dari pos 5 lu sempet muncak ya muncak sampe muncak pokoknya setelah dipijit itu mungkin dibaca-baca gak ngerti juga ya setelah dipijit itu yaudah gue fine-fine aja pagi pagi sampe pagi gue sempet muntah juga sih disitu sehabis dipijitin gue muntah mungkin keluar kali semua aura negatif ya muntah apa muntah gue disitu abis udah muntah sih yaudah sih enakan dari situ muncak terus balik ke kem balik ke kem udah turun tuh turun langsung biasa aja sih ya gitu sih pengak pokoknya sampe selagian itu sekarang tuh gue kalo dapet tuh udah mending gue gak ikut naik gunung ya daripada maksain soalnya apa ya gak mau nyusain orang lagi udah cukup sampe situ nyusainnya udah gitu doang dan sekarang juga mungkin faktor usia karena udah tidak sekuat dulu jadi yaudah gak ada yang tau gitu sih mungkin pesan-pesannya gini ya tapi pesan-pesannya lo mau tambahin buat temen-temen udah pengalaman tuh pengalaman ya ya itu pesan-pesan yang gue kasih buat kalian yang pertama kalo udah gak enak hati dari rumah atau dari pas pemuncak udah gak usah maksain pasti ada sesuatu yang terjadi pasti karena feeling kuat hmm kita kan gak tau ya di atas ada apa-apa cuman itu sih mungkin feeling kan selalu kuat ya pokoknya kalo udah lo gak enak dari bawah udah lah mundur aja kalo lo gak mau nanggung resikonya kalo mau nanggung ya silahkan tapi kalo ya gak mau ya udah gak usah naik pribadi gue gitu sih kalo udah dari bawah udah gak enak nih feeling gue kayak muncak enggak muncak enggak muncak enggak ya udah mending gak usah kalo kayak gitu hmm harus yakin sih intinya kalo muncak muncak jangan ada pikiran negatif kayak gitu kalo udah ada pikiran pokoknya ya udah lah gitu lah intinya jangan pernah memaksakan apapun memang sih waktu tuh kan sulit ya ngedapetin waktu apalagi kayak kita kan pekerja harus mempaskan waktu dengan sebaik mungkin kalo libur tapi baik lagi semua juga bakal ada waktunya buat kita main-main buat kerjanya lagi pasti bakal ada waktunya itu sih oke jangan memaksakan oke mungkin ceritanya siapa Tata Merita ya Tata Merita serah lah sama aja sama aja lebih simpelnya Tata Tata soalnya namanya ribet bun iya oke namanya ribet mungkin ceritanya dari Tata sekian ya nanti kita ketemu lagi cerita lagi ya insya Allah nanti terjanjian oke siap gampang itu sih oke bersama gue Bayu dan Merita atau Tata serah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tata terima kasih terima kasih